kenapa lu dari tadi ngeliatin gue terus suka lu sama gue gue bukan orang terkenal dan gue juga bukan artis tapi gue kepengen jadi orang terkenal dan gue juga ingin menjadi artis boleh kan salam waras dan merdeka jangan ngeluh terus cara solusi berusaha dan tetap semangat oke teman-teman jaga kesehatan dimanapun anda berada siapa lagi menjaga kesehatan kalau bukan diri kita salam waras merdeka jangan merasa dirimu paling benar sendiri karena kau beranggapan kau yang paling hebat jangan merasa kau paling banyak harta benda sendiri karena kau merasa kau paling kaya dan jangan merasa dirimu paling ganteng atau yang wanita paling cantik sehingga orang lain tidak ada apa-apanya dianggap buruk olehmu ketahuilah apa yang kamu miliki dan kamu rasakan dunia ini hanyalah titipan Allah subhanahu wa ta'ala bisa jadi ini adalah istijroj apa itu istijroj pembiaran dari Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang Maha Esa ketika sudah waktunya pembiaran itu dibiarkan kalau sudah waktunya kau akan nyungsep di dunia maupun di akhir ketahuilah tidak ada yang abadi dan tidak ada yang sempurna di dunia ini semuanya akan musnah akan mati akan mati akan mati kulu nafsin da'ikotul maut sesungguhnya yang bernyawa itu akan mati bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh da'jal di jaman sekarang ini sudah bermunculan da'jal da'jal yang dimaksud dengan da'jal yang saya maksud adalah karena da'jal tersinggurkan mata satu artinya memandang orang dengan sebelah mata itulah penjabaran da'jal yang saya maksud yang kaya memandang si miskin dengan sebelah mata yang pintar memandang si bodoh dengan sebelah mata itulah da'jal salam waras dari saya merdeka assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semuanya sehat selalu ya dan tetap waras salam waras merdeka jangan pernah berkata pasti atau ya katakanlah insya Allah insya Allah artinya kalau Allah menghendaki miscaya aku pun akan menghendaki jangan pernah berjanji Allah Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang Maha Esa kalau sudah menghendaki tinggal berkata kun faya kun jadi maka jadilah Anda yang merasa banyak harta kaya raya yang hidup bermewah-mewahan 1x24 jam tidak tidak bisa menjamin selalu kau bersenang-senang kalau Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang Maha Esa sudah menghendaki kau menjadi miskin kau menjadi kereh kau akan sengsara Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang Maha Esa tinggal berkata kun faya kun jadi maka jadilah kau menjadi sengsara miskin kereh dan kau Anda hai Anda yang merasa hidupnya serba kekurangan miskin kalau Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang Maha Esa menghendaki kau kaya dan banyak harta maka Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang Maha Esa tinggal berkata kun faya kun jadi maka jadilah kau akan menjadi banyak harta dan hidup bermewah-mewahan maka dari itu yang diberikan kelebihan harta oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang Maha Esa jangan berbangga diri begitu pula yang diberikan ujian kekurangan harta atau miskin jangan merasa merendah diri dan kau anda yang diberikan kecerdasan kepintaran jangan semena-mena kepada orang bodoh Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan Tuhan Yang Maha Esa 1x24 jam hanya sekejap kau akan menjadi bodoh tidak sampai 1x24 jam Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan Yang Maha Esa tinggal berkata kun faya kun maka jadilah kau bodoh kau akan menjadi bodoh dan yang bodoh jangan merasa rendah diri kalau Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan Yang Maha Esa kau akan menjadi pintar tidak sampai 1x24 jam tinggal berkata kun faya kun jadi maka jadilah kau orang yang pintar dan cerdas Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan Yang Maha Esa tinggal berkata kun faya kun maka jadi jadilah kun faya kun jadi jadilah maka jadi jadilah kun faya kun salam waras merdeka assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh can jadilah ok jadilah Terima kasih.